Bagaimana dengan sistem order kedua? Di video ini akan kita bahas aspek stabilitasnya. Jadi untuk sistem order yang kedua, second order system, polanya adalah seperti ini, yaitu B dibagi dengan S kuadrat ditambah AS ditambah B. Dan A dan B-nya adalah konstanta. Nah, agak berbeda dengan first order system, kalau di sistem order pertama itu responnya sangat sederhana ya. Jadi naik dari 0 terus kemudian menuju ke 1. Jadi begitu aja, tidak ada pola macam-macam. Nah, sedangkan untuk second order system itu ada osilasi. Karena ada osilasi, maka ada frekuensi juga. Oleh karena itu, ini saya tidak akan bahas terlalu detail. Jadi pola ini, B dibagi S kuadrat ditambah AS ditambah B, itu dimodifikasi dan diperkenalkan dua parameter lainnya. Yaitu kita akan punya omega N dan satu lagi adalah Zeta. Omega N dan Zeta. Ini yang kita sebut sebagai natural frequency. Natural frequency, N-nya adalah natural ya. Natural, terus kemudian ini adalah Zeta. Zeta atau disebut namanya adalah damping ratio. Rasio peredaman, damping ratio. Nah, dan kita akan punya rumus seperti ini, yaitu omega N kuadrat dibagi dengan S kuadrat ditambah 2 Zeta omega N S ditambah omega kuadrat. Nah, oleh karena itu, nanti semua persamaan transfer function untuk sistem order kedua, itu akan dicoba disamakan dengan ini. Jadi akan ada nilai omega N-nya yang menunjukkan frekuensi alamiah, frekuensi natural, dan juga ada nilai Zeta yang menunjukkan damping ratio, atau rasio peredaman seberapa besar sistemnya teredam. Nah, jadi untuk second order system, ini dia sebenarnya salah satu sistem yang banyak kita jumpai ya. Contoh yang paling umum adalah, kalau seandainya sistem kita memiliki pegas, maka sudah pasti akan bisa kita modelkan sebagai second order system. Nah, oleh karena itu, nanti di mata kuliah vibration atau getaran mekanis, juga akan dijumpai persamaan seperti ini. Jadi yang seperti ini, persamaan ini akan dijumpai juga di getaran mekanis. Nah, secara umum, di video ini kita akan coba melihat bagaimana kita melakukan stability analysis untuk second order system. Apa kira-kira indikator yang bisa kita lihat dari second order system agar kita bisa menilai dia stabil atau tidak? Jadi nanti kita akan lihat bahwa Zeta memiliki peranan yang penting. Jadi Zeta akan terkait dengan pole, dan itu akan menentukan apakah second order system stabil atau tidak. Nah, sebelumnya kita coba pahami terlebih dahulu. Jadi Zeta ini, dia adalah damping ratio. Ada tiga kemungkinan nilai Zeta. Kalau seandainya lebih besar dari satu nilai Zeta-nya, kita sebut sebagai over damp. Nah, terus kemudian kalau sama dengan satu, kita sebut sebagai critically damp. critically damp. Nah, kalau seandainya nilainya antara 0 dan 1, jadi apa namanya, atau bolehlah saya sebut sebagai di bawah 1 gitu ya, maka disebutnya under damp. Maknanya gimana? Jadi kalau over damp itu, dia sistem ini teredam secara berlebihan. Dengan kata lain, osilasinya hampir tidak ada. Nah, sedangkan critically damp ini antaranya ya, dan under damp ini dia sangat sedikit teredam. Oleh karena itu, kita akan bisa melihat nanti osilasinya. Nah, selanjutnya, saya akan mencoba mengambil beberapa contoh agar kita bisa terbayang bagaimana respon dari beberapa contoh sistem order kedua, dan dari situ bisa kita lihat apakah dia stabil atau tidak, dan hubungannya, kaitannya dengan zeta, dan juga nanti dengan pole. Nah, saya ambil 5 contoh di sini, yaitu yang pertama berdasarkan nilai zetanya ya, yaitu 2, dan semakin saya bawa turun, 1, 0,2, 0, dan di bawah 0, yaitu minus 0,2. Nah, ini adalah contoh-contoh transfer function-nya. Jadi, tadi berdasarkan kategori yang sudah dibahas, karena, ini yang pertama, karena zetanya 2, lebih besar dari 1, maka dia adalah over damp. Nah, stabil atau tidak, over damp itu stabil, karena dia tidak ada osilasi, jadi langsung menuju ke nilai akhirnya. Nah, begitu pun dengan critically damp. Ini adalah critically damp. Ini stabil. Nah, under damp, ini juga stabil. Bagaimana kalau zetanya 0? Zeta itu damping ratio, kalau zetanya tidak ada, maka bisa kita perhatikan di sini, jadi suku S di penyebut itu jadi 0 ya. Nah, ini kita sebut sebagai undamp, atau tidak teredam. Tidak teredam. Nah, karena dia tidak teredam, maka osilasinya menjadi sustain, ini kita sebut sebagai, apa namanya, marginally stable ya, atau bisa kita anggap sebagai tidak stabil. Nanti kita akan coba lihat bentuknya seperti apa. Nah, dan terakhir ketika zetanya di bawah 0, ini minus 0,2, ini tidak ada namanya sebenarnya, karena tidak teredam sama sekali ya, nilainya negatif, dan ini adalah contoh yang juga tidak stabil. Nah, baik kita akan coba ke Okawa Denshi untuk melihat, cuma saya tidak akan coba tunjukkan semuanya. Ini diantaranya yang mungkin akan saya coba tunjukkan adalah, yang ini ya, ini akan saya coba tunjukkan, terus kemudian yang ini juga akan saya coba tunjukkan. Nah, sebelumnya, ini contoh yang nomor 4, kalau saya coba beri nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh yang nomor 4 ini, paling mudah untuk kita coba hitung, Nah, ini kalau ditanya polnya ada berapa, tentu polnya ada 2. Nah, polnya ada di mana saja, kita akan dapatkan dengan rumus ini, S kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Nah, jadi kalau penyebutnya kita samakan dengan 0, maka kita akan dapat polnya. Nah, dalam hal ini, kan menjadi S kuadrat sama dengan minus 25, maka S-nya adalah plus minus akar minus 25, dan S-nya itu adalah plus minus 5J. Nah, ini akan muncul nilai imajiner. Kita akan coba lihat di Okawa Denshi seperti apa tampilannya. Baik, jadi tadi untuk yang sistem nomor 4, yaitu 25 dibagi S kuadrat ditambah 25, maka ini saya tulis 25, lalu kemudian S kuadrat jadi 1, lalu kemudian suku S-nya adalah 0, dan terakhir adalah 25. Jadi, saya tulis seperti ini. Saya tick checklist untuk pol 0 saja, dan step response, impulse response, boleh iya, boleh tidak, kemudian calculate. Nah, pertama kita pastikan terlebih dahulu, betul atau tidak transfer function-nya betul ya, 25 dibagi S kuadrat ditambah 25. Nah, jadi bisa diperhatikan bahwa karena polnya ada nilai imajiner-nya, yaitu 5J dan minus 5J, maka ini sekarang ada di sumbu vertikalnya, di 5 positif dan minus 5. Dan bisa diperhatikan di sini, ini dia marginally stable. Jadi, karena tidak teredam, tidak teredam sama sekali ya, yaitu Z-nya sama dengan 0, tidak ada peredaman, oleh karena itu, dia responnya akan seperti ini terus. Nah, saya coba satu lagi, yaitu yang Z-nya sama dengan minus 0,2. Ini saya coba langsung dirubah saja di sini, yaitu 25 dibagi S kuadrat, minus 2S ditambah 25. Jadi, 25 di sini adalah minus 2 ya. Lalu kemudian saya klik calculate. Nah, ini bisa diperhatikan pole-nya. Nah, pole-nya ini ada di RHP, right hand plan. Jadi, bisa diperhatikan bahwa di sumbu horizontalnya nilainya 1. Ya, jadi karena pole yang pertama, 1 ditambah 4,89J atau I ya. Lalu pole yang kedua, 1 dikurang 4,89J. Jadi, ada di RHP dua-duanya. Nah, oleh karena itu, kita expect bahwa ini sistemnya tidak stabil. Jadi, bisa diperhatikan di sini, semakin lama, semakin besar osilasinya. Jadi, ketika T-nya menuju nilai yang besar, taruhlah seribu detik gitu, ini semakin besar, semakin tidak terkontrol. Sekarang, kembali lagi ke slide. Tadi sudah ditunjukkan 2 fungsi ya, yaitu yang nomor 4 dan juga nomor 5. Tapi, saya menyarankan, silakan bisa dicoba juga untuk yang 1, 2, 3, dan bisa dicoba untuk fungsi-fungsi yang lain agar lebih tergambar. Dan, sekarang kita coba recap. Jadi, setelah tadi ditunjukkan 2 fungsi yang terakhir ya. Nah, secara umum bisa kita pahami bahwa ini yang ditampilkan di sebelah kiri, ini adalah recap tadi untuk yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kita lihat, itu tadi yang 0 ya. Ketika Z-nya sama dengan 0, maka ini menjadi yang warna ungu, yaitu sinusoidal, tanpa ada peredaman sama sekali. Nah, sedangkan ketika Z-nya minus 0,2, ini sistemnya menjadi tidak stabil. Nah, ini untuk yang Z-nya 2, 1, dan 0,2 ditampilkan juga di sini agar tergambar. Sekarang saya ingin coba tampilkan juga polenya untuk masing-masing sebenarnya. Jadi, ketika... Ini saya coba tampilkan ya, ini adalah sumbu imajiner, ini adalah sumbu real, lalu kemudian ini saya coba... Ini adalah minus 5, ini adalah minus 10, minus 15, ini adalah 5, ini adalah minus 5. Nah, jadi ketika Z-nya sama dengan 2, kita akan dapatkan 2 pol di sekitaran sini, dan juga di sekitaran sini. Nah, bisa kita simpulkan karena dua-duanya ada di LHP, di left hand plane, maka stabil. Nah, ketika Z-nya 1, itu dua-duanya ada di sekitaran minus 5 ya. Ini juga karena dia ada di LHP, maka stabil. Ketika Z-nya 0,2, itu dia ada di... ada di sekitaran sini. Satu di sini, lalu kemudian satu lagi ada di sini. Nah, ini ada di... masih ada di LHP ya, dua-duanya, oleh karena itu juga tetap stabil. Nah, sekarang kita coba lihat ketika Z-nya 0, yaitu undam, tidak teredam. Nah, dia ada di sini, yaitu 5J, dan juga minus 5J. Karena ada tepat di sumbu imajinernya, maka dia menjadi marginally stable. Tidak bisa kita sebut unstable, tidak bisa kita sebut juga stable. Jadi marginally stable. Dan terakhir ketika Z-nya minus 0,2, ini polnya pindah ke kanan, yaitu ke RHP. Oleh karena itu, di antara findings yang bisa kita dapatkan, yaitu stability is indicated by Z and poles. Jadi untuk kasusnya sistem order kedua, bisa kita analisis apakah dia stabil atau tidak, dari Z dan juga poles-nya. Semakin dekat poles-nya ke kanan, ke RHP, maka sistemnya akan menjadi semakin tidak stabil. Akan semakin stabil kalau polnya ada di kiri, semakin ke kiri. Nah, terus ini kesimpulan lainnya, kalau semua poles-nya ada di LHP, maka asymptotically stable. Kalau ada satu saja, polnya di imaginary axis, maka akan menjadi marginally stable. Dan kalau ada satu saja, polnya di RHP, maka akan menjadi unstable. Begitu kira-kira pola yang bisa kita pahami dari second order system. Terima kasih telah menonton!